Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Saranjapan Sebelumnya saya sudah bahas mengenai tes gambar orang Ya jadi tes gambar ini adalah satu dari salah satu psikotest Kalau kita mau masuk ke perusahaan di Indonesia Nah karena saya backgroundnya itu perusahaan Jepang Dan perusahaan Jepang yang saya masukin dan saya dulu pernah menjadi salah satu pengetes Itu pasti ada tes menggambar Jadi tes menggambar pohon ini Tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan, sikap, dan sifat peserta atau calon karyawan Sebenarnya tanpa kalau kita tidak belajar Itu kita sudah diarahkan untuk menggambar pohon yang berkambium Menggambar pohon itu sudah dikasih tahu Jadi kisih-kisihnya sudah tahu Jadi misalkan kita tidak belajar pun kita bisa Cuman ada trik-triknya Supaya kita lulus tes gambar pohon ini dengan baik Yang perlu kita persiapkan sebelum kita mengikuti psikotest Adalah satu mental Ya jadi tes gambar pohon ini Itu tes kedua setelah kita lulus tes tertulis Karena tes gambar pohon ini hanya menggunakan pensil Yang kita persiapkan hanya pensil Usahakan dua buah Karena misalkan patah atau apa Itu ada penggantinya Ini kita akan diberi kertas ukuran 4 Kemudian kita disuruh menggambar pohon Kita harus latihan dulu sebelum tes Kemudian pohon apa yang mau kita gambar Itu persiapkan dulu di pikiran kita Itu yang penting pohon berkambium Itu misalkan pohon mangga Pohon jati gitu ya Yang penting itu ada akar, ada kambiumnya, ada batang, ada bunga, ada buah Kalau kita sudah memilih Memilih pohon apa yang kita gambar Usahakan kita jangan memilih pohon yang kita gambar itu Pohon bambu, pohon pisang, pohon papaya, pohon cemara, pohon kelapa, pohon beringin Itu usahakan kita tidak menggambar itu Kemudian gambarlah pohon sesuai proposional ukurannya Misalkan ini ukuran 4 Kita dikasih kertas 4 Kita menggambar ya Se fleksibel mungkin itu di tengah-tengah Ukuran 4 itu jangan terlalu kecil Jangan terlalu besar Tapi sekiranya enak dipandang Kemudian gambarlah secara simetris Jadi tepat di tengah-tengah kertas itu Jadi tidak di pinggir, tidak di atas, tidak di pinggir kanan Jadi usahakan kita menggambar itu Kita point of view-nya itu di tengah-tengah kertas 4 itu Lalu gambarlah Pohon itu dengan garis yang mantap Tapi sekali, tapi jelas itu Jangan diulang-ulang Atau jangan terlalu kencang sampai kertasnya robek Jadi kalau diulang-ulang itu kesannya kita tidak percaya diri Jadi sekali saja yang penting itu garisnya itu terlihat jelas Nah yang terakhir itu berilah judul Pohon tersebut itu pohon Terima kasih telah menonton!